Halo guys kembali sama gue lagi sini Kak Guma so di video kali ini gue bakal coba yang nama itu ngebuat series baru yaitu Minecraft survival hardcore guys ya oh my god cuy nah baik kalian nanya nih kenapa kok gue malah ngebuat Minecraft survival hardcore gitu kan karena kemarin di youtube komunitas gue sudah yang nama itu ngadain pemilihan suara jadi gue nanya gitu kan kepada kalian apakah kalian setuju gitu kan gue ngebuat series hardcore gitu kan dan ternyata tuh banyak sekali respon positif yang setuju atas gua ngebuat Minecraft survival hardcore ini guys ya dan gue cuma pengen ngasih tau pada kalian kalau misalkan gue ini pertama kali bermain Minecraft hardcore gitu jadi mohon maaf banget misalkan gue masih intok gitu kan karena gue selama ini hanya bisa bermain Minecraft survival gitu jadi ya gue mesti sama-sama belajar gitu kan kita sama-sama belajar bermain Minecraft hardcore jadi ya udah kita bakal coba langsung saja buat work kita dulu dan tentunya kita bakal bermain secara 3 player kalau kita buat yang nama itu nama dulu namanya mungkin gue kasih nama hardcore santuy kali ya karena kita tuh harus santuy gitu coy jadi kita bakal coba kasih nama word kita hardcore santuy gitu coy oke terus game modenya kita bakal kasih yang nama itu hardcore dan kalian lihat disini guys hardcore itu tidak bisa ngecheat guys jadi ya udah kalian pasti percaya lah kalian harus percaya guys karena ini gak bisa ngecheat coy gak bisa ngecheat coy gak ngecheat off ya dan wordnya mungkin kita kasih off ponies chestnya terus nerting strukturnya kita oning biar ada village dan word tipenya default oke kita bakal langsung aja buat wordnya dulu guys ya oke wordnya sudah terbuat temen-temen dan kali ini kita berada di biome plants ya inner biome plants dan sekarang temen-temen seperti biasa kita saat kita awal bermain Minecraft kita harusnya nama itu mencari kayu dulu coy oke gua bakal coba ambil kayu dulu dan mungkin gua bakal coba ambil kayu sebanyak tiga wakluk dulu oke dua dan satu lagi nih kita bakal coba ambil satu lagi tiga nice lalu kita bakal coba buat yang nama itu crafting table dulu ini semua gua bakal gua jadiin off link saja lalu kita bakal coba jadiin ini crafting table lalu kita taruh di sebelah sini dan gua bakal coba buat yang nama itu langsung stick gua bakal coba buat stick dulu dan gua bakal coba buat yang nama itu pickaxe nah setelah itu gua bakal coba ambilin batu disini guys ini batu sebelah sini nah tiga dulu aja tiga dulu aja oke kita bakal coba langsung upgrade guys pickaxe kita menjadi ini stone pickaxe stone pickaxe oke jadi lalu kita langsung aja ambilin ke batu lagi guys sebanyak kurang lebih sekitar setengah stack lah ya guys ya atau ya hampir setengah stack juga gapapa guys ini juga tips buat kalian misalkan baru bermain survival yang gue saranin tuh kalian tuh harus ambil kayu sebanyak tiga oak dulu lah ya habis setelah itu kalian harus yang nama itu langsung cari batu gitu coy lalu kalian upgrade tools kalian jadi batu gitu guys ya oke sepertinya sudah cukup teman-teman segini dan sekarang gua bakal coba yang nama itu upgrade tools kita jadi yang namanya itu eczema guys ya oke gua bakal coba bikin stick dulu lalu kita taruh sebelah sini dan kita bakal jadiin seperti ini lalu kita bakal coba buat pedang setelah sini kita bakal coba buat pedang nice oke kita sudah jadi tiga tools kita dan ini bakal gue coba hancurin dan sekarang gua bakal coba ambil ambil kayu dulu temen-temen seperti biasa gua bakal coba ambil kayu dulu mungkin sekitaran berapa ya satu stack mungkin ya kayu ya karena kita memperlukan kayu dan tadi gua tuh sebasanya tuh ada ada itu guys ada taiga tadi ada taiga sebasanya guys tadi gua lihat nah tuh tuh nah tuh deh taiga guys nah taiga guys ya oke nanti gua bakal coba ambil kayu taiga juga karena aku suka banget guys sama yang namanya itu kayu taiga karena teksturnya itu bagus guys menurut gue guys oke gua bakal coba ambil kayu waktu dulu guys oke mungkin segini aja dulu guys ya sudah cukup 20 udah sekarang mungkin gua bakal coba langsung saja ke taiga sana buat ambilin namanya itu kayu-kayu spruce dan gua bakal coba kesana dulu guys kesana dan what what guys what the village guys wow kita nemuin village coy oh my god guys ya Wah oke banget guys kita temen village guys woki banget coy oke oke gua bakal coba yang itu kurung pelajar dulu guys dan sekarang gua bakal coba retrain dulu nih lumayan guys nih guys Nenek hayal-hayal buat makan main guys tapi sebelum itu bakal coba kurung-kurung pelajar dulu agar bisa gue diberli nanti guys ya gua bakal coba cara lonceng lagi dulu mana lonceng main lonceng 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 nanti lonceng buka coba bunyi lonceng dulu kita bakal coba bunyi lonceng eh masuk rumah masuk rumah masuk rumah masuk rumah oke masuk rumah dia sudah terlebih kabur-kaburan dan sebab situ rumah oke kita tuh kita bakal coba kurung-kurungin dulu nih oke dapet dua-dua guys mantap terus dua-dua sebenarnya cukup dua guys ya tapi nggak apa-apa kita harus selamatin vajer-vajer juga agar tidak bisa tidak dimakan sama zombie-zombie guys ya dan sekarang gua bakal coba ambil-ambil hb-hb-nya guys karena buat kita nih sangat-sangat berguna gitu coy tapi buat sedikit vajer kayaknya berguna gitu coy karena mereka juga nggak bakal bisa ngambil ginian guys ya Oke gue bakal coba ambilin dulu nih sebelah sini juga masih ada guys semuanya bakal gua ambilin dan ini lumayan guys buat makan ya guys ya bakal kita jadi sebagai roti gitu coy Oke sebelah sini masih ada guys kita ambil semuanya ya biarkan saja vajer kita usah bagi ke vajer-nya guys karena mereka juga nggak bakal bisa ngambil coy Oke gua bakal coba eh nama itu ambil-ambil dulu semuanya guys Oke dan sebelah sini masih ada guys dan lumayan banget ini coy Oke gua bakal coba ambil guys ini banyak banget coy gue bakal coba ngambil-ngambil semuanya aja ini kita sudah dapat yang namanya itu 50 hebel wah mantap guys untuk masalah makanan kita sudah terjamin guys ya oke untuk masalah makanan sudah aman dan untuk kasur juga sudah aman dan mungkin sekarang gue bakal coba mainin guys ya oke gue bakal coba ngambil ini dulu abis itu kita bakal coba yang namanya itu mainin gitu coy oke sekarang gue bakal coba jadiin ini sebagai wheat dulu lalu setelah itu gue bakal coba jadiin roti oke kita jadiin banyak aja guys langsung kita jadiin banyak kita keluar dulu nah kita jadiin roti ya guys yang banyak guys biar kita bisa buat makan mungkin satu stek aja dulu ya guys ya buat jari jaga oke kita bakal coba buat satu stek dulu kita taruh sebelah sini oke nice lalu kita sekarang bakal coba cari kev dulu guys ya untuk mencari koal dan iron gitu coy gue bakal coba ambil terus satu dulu nih buat kita masuk dalam kev kita taruh tangan kiri kita oke kita bakal sudah masuk dalam kev sini temen-temen nih ada kev gede coy oke kita bakal coba masuk temen-temen dan sini ada iron dan gue tuh ada mopong atau enggak kayaknya sih nggak ada lah ya nggak ada oke nggak ada kalau misalnya nggak ada kita langsung aja ambil iron-iron kita ini lo guys ya lumayan ada 242 iron nih eh kita masuk waktu kita bakal coba pelan-pelan masuk karena nih hardcore guys waduh skeleton guys kita bakal bantai aduh banget coy oke kita mati lo guys oke 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 aman-aman-aman-aman oke pelan-pelan aja guys pelan-pelan aja kita ambil iron dulu sama kali guys gue bermain bermain hardcore tekan-tekan banget coy sumpah eh gue coba pelan-pelan dulu ambil iron-ironi dulu guys guys oke gua dapat 16 guys disini 16 17 dan kita dalam zona ada lagi guys ada lagi tuh banyak lagi seru guys mantap 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 oke banyak masih ada masih ada masih ada gue bakal coba ambil dulu guys iron-ironnya mantap banget ini buat awal-awal coy oke sebab sini banyak guys banyak magis dengan situ demok deh oh seperti nggak ada oke gua bakal coba ambil ironnya dulu dan kita belum temen koal guys ya di sini jadi udah gua bakal coba ambil-ambil dulu iron-ironnya ya habis itu kita bakal coba yang namanya tuh cari koal gitu coy untuk ngebakar si iron-iron ini guys ya oke kalian lihat di sini guys ini sudah malam guys gua bakal coba numpang dulu kepada rumah villager gua bakal cuma numpang guys karena ini sudah malam oke gua bakal cuma numpang dulu rumah villager guys untuk tidur guys ya oke gua bakal coba cari rumah yang kosong dulu oke gua bakal coba duduk di sini guys pak numpang ya pak numpang pak sebentar pak ya kita tidur sebentar guys disini guys kita numpang kepada villager dulu coy oke mantap sudah pagi dan kasurnya mungkin gue bakal coba bawa dan gua bakal coba yang namanya tuh lanjut mainin lagi guys untuk mencari koal selain koal baru kita buat rumah sementara kita guys ya oke sebelah sini ada koal guys kita bakal coba ambil saja dan ya cuma satu doang guys parah loh oke oke kita bakal coba cek dulu apakah masih ada aduh nggak ada nggak ada oke oke gua bakal coba cari kev lagi guys sebelah sini kayaknya kev itu buntu guys ya oke bener kan buntu kan oke gua bakal coba cek lagi guys karena sekarang gua bakal coba mainin-main di kev-kev dulu guys karena belum ada tos-tos yang hebat gitu kan kan untuk membuat tempat mainin sendiri gitu coy oke sebelah sini ada gua ada kita lihat apakah ada koal gitu kan cuy itu ada guys eh mana aduh ya guys ada koal oke mantep oke ada ada mob atau apakah ada mob oke kita lihat dulu itu mob bukan oke bukan oke oke kita cek dulu nih guys ini ada lava dan sip kita bakal coba langsung saja ambil koal dulu guys mantap ini koalnya semoga banyak sip banyak guys oke gua bakal coba ambil koal dulu coy untuk ngebakar-bakar error-error kita guys ya gua bakal coba ambil dulu sebelah sini ya kita lihat dulu lah kita dapat berapa guys dari kita mainin koal-koal disini guys ya aduh andaikan gua ada fortune gitu ya cuy kalau gua ada fortune ini kita bisa dapat koal sangat-sangat banyak gitu guys dan juga nanti gua bakal coba buat yang namanya itu trading hall gitu guys ya karena ya pas banget coy kita dekat sama yang namanya itu villas guys ya oke gua sudah dapat 19 dan mungkin sudah cukup guys guys untuk yang namanya ngebakar-bakar error-error kita jadi gua bakal coba naik atas dulu untuk yang namanya cari-cari kayu lagi guys untuk ngebuat base kita gitu guys ya ya gua coba naik atas dulu dan ya gua bakal coba ambil-ambil kayu spurs di sebelah sana dulu coy tapi selalu ambil kayu mending kita buat yang namanya itu fernes dulu ya kan kita bakal coba buat fernes dulu mana fernes 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 nice fernes kita bakal coba taruh sebelah sini harus belah sini lalu gua bakal coba bikin dua lah ya bikin dua baik cepat saya bikin dua lalu kita taruh sebelah sini sampai atasnya terus kita masukin yang namanya itu iron kita salam ke dalam sebelah sini dan sebelah sini terus kita bagi dua koal-koalnya guys oke mantap dan sebelah ini nunggu guys kita bakal coba yang namanya itu ambil-ambil kayu spurs di sebelah sini dulu coy dan nanti mungkin untuk rumahnya gua bakal coba campurkan antara kayu spurs dan kayu owak gitu guys ya dan gua juga sudah yang namanya itu ngedesain rumah gua sendiri di kreatif mode gitu coy seperti biasa karena gua juga gak pinter ngebut gitu guys ya makanya gua gua bikin di kreatif mode dulu jadi udah gua bakal coba ambil-ambil kayu dulu guys di sebelah sini oke gua bakal coba ambil sebanyak mungkin gitu kan cuy untuk kayu-kayunya dan mungkin gua bakal coba ke timelapse-in sedikit ya guys ya untuk ya baik kata lebih bagus gitu coy untuk ngambil-ambil kayunya jadi ya gua bakal coba ke timelapse saja guys ya oke guys kita sudah ya namanya itu ngelalui timelapse oke guys kita sudah ya namanya itu ngelalui timelapse bersingkat proses pengambilan kayu dan kali ini gua sudah mendapatkan 2 stack spurs lock dan 2 stack lock lock dan misalkan nanti kurang kita tinggal ambil lagi gitu guys ya oke sekarang gua juga sedang ngambilin koal nih guys dan lumayan banget nih koal nih karena koal kita tuh sangat-sangat sedikit gitu coy untuk yang namanya itu ngebakar-bakar tuh kayaknya kurang banget guys apalagi ntar kita kan perlu kaca itu kan untuk rumah jadi ya seperti ini kurang banget gitu guys oke gua bakal coba ambil koal dulu nih udah lumayan banyak ya sih ini gua bakal coba ambil koal dan kayaknya akhirnya bisa dapat setengah stack ya oke 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 gua bakal coba ambil dulu temen-temen oke ini ada berapa nih 27 oke mantap dan sip nanti gitu mungkin antara next video atau antara next episode atau dua episode kedepan gua bakal coba yang namanya itu bikin episode mining gitu guys ya biar kalian percaya gitu loh kalau misalkan gua tuh mining gitu guys ya oke aku sudah dapat yang namanya itu 31 lumayan banget dan gua bakal coba cek furnace nya apakah Aaron Aaron sudah sudah terbakar semua gitu kan cuy seharusnya sudah guys ya cek weh sudah guys dapat 16 dan coba kita coba sebelah sini dapat 16 lagi guys ya kita sudah punya yang namanya itu 32 Iron Ingo cuy ya wadih mantep banget sih butuh episode pertama ini mantep banget sih guys eh sekarang bakal coba buat yang namanya itu tameng teman-teman untuk menghindari ancaman dari zombie-zombie yang nggak jelas itu guys ya gua bakal coba tameng sebelah sini jadikan kita ada-ada defense sementara gitu guys ya jadi daripada kita bikin armor mendingan kita bikin ini aja dulu ya sel-sel untuk sementara waktu gitu coy Oke sekarang mungkin gua bakal coba cari posisi yang tepat untuk membuat rumah guys kira-kira dimana ya untuk membuat rumah yang bagus dan mungkin gua bakal coba ambil kasus asurin dulu dan forest forest nya karena bakal kita pakai untuk nanti kita di rumah kita kita guys gue bakal coba mebel dulu dan situ the wolf tuh guys tapi kita nggak punya tulang guys Aduh sayang banget elah nggak apa-apa ya nanti kita bakal coba yang namanya namanya itu pelihara wolf gitu guys ya ya sekarang bakal coba cari dulu posisi yang pas untuk membuat best kita guys hmm di mana yang bagus ya ya guys ya Oke mungkin gua bakal coba buat disitu disekitar sini aja guys jadi posisi itu ngatuh jauh dari village dan ngatuh deket juga dari village jadi sekarang bakal coba ratain dulu dikasih lagi sedang lagi garuk-garuk tanah-tanah dulu agar rata kita kan Cik jadi gua bakal coba tahu apa gua bakal coba ancuran sudah dulu nih bagian-bagian dirtnya lalu gua bakal coba tambah-tambahin teman-teman bagian sebelah sini nih gua bakal coba tambah-tambahin dulu tapi untuk sekarang bakal coba ancur-ancurin dulu nih bagian-bagian dirtnya Oke guys oke segini sudah cukup untuk lahan pembuatan rumah kita jadi ya nggak terlalu besar juga dan nggak terlalu kecil juga jadi ntar gua bakal coba buat rumah sebelah sini dan untuk rumahnya gua juga sudah desain di kreatif mode seperti biasa karena gua nggak perlu ngebuat gitu kan jadi ya gua bikin kreatif mode dulu gitu guys ya bagian sebelah sini juga sudah gua kasih udah dd-dd lagi gue ratain-ratain pakai sih udah gua kasih dirt udah gua ratain biar kata lebih rapih aja gitu gresya dan sekarang mungkin gua bakal coba yang langsung aja untuk proses motor rumah gua di sebelah sini mungkin gua bakal coba mobil dari sebelah sini dulu nih oke gua bakal coba mulai dari sebelah sini dan gua bakal coba buat tanggal lo seperti ini terus seperti ini nice lalu kita kasih yang namanya itu wakluk di sebelah sini tuh kita kasih leb 2 blok seperti ini kita kasih leb 2 blok blok lagi seperti ini dan direct2 blok lagi seperti ini nice lalu langkah selanjutnya gua bakal coba yang namanya itu Bekasi seperti ini Oke seperti ini gua bakal coba kasih Oke sebentar kita langsung seperti ini dulu guys nah langkah selanjutnya gua bakal coba kasih sester sebelah sini sebelah sini sebelah sini dan mungkin sebelah sini kasih dan kasih nice nice nah lalu langkah selanjutnya gua bakal coba yang namanya itu bikin itu dulu bikin apa namanya bikin agar bikin pagar 10 fans Oke kurang-kurang banyak gua bakal coba kasih stick dulu kasih stick dulu eh terus kita bikin pagar lagi nice mungkin sudah cukup segini lalu kita buat seperti ini ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini tarik sampai ujung lalu seperti ini nice nanti ini ini untuk masuk ini guys untuk teras guys jadi kita nanti kita bisa ya namanya satu-satu di sebelah sini coy terlihat pemandangan gitu guys ya Oke untuk bagian terasnya seperti ini guys mungkin sebelah sini bakal gua coba naikin ke sini aja guys berkat lebih bagus ya aku cuma naikin seperti ini aja berkatan lebih bagus coy poyok sebelah sini juga gua bakal coba naikin oke nice kuatan lebih rapi guys dan sekarang teman-teman gua bakal coba masuk ke tahap pembuatan rumahnya guys ya tapi sebelum itu gua bakal coba buat yang namanya itu yang tiangnya terlebih dahulu gitu coy utama-tama gua bakal coba kita taruh waktu sebelah sini lalu bakal coba tarik sebanyak 512345 nice ke turun sebentar oke terus kita ke sebelah sini kita kasih tidak dua blok ini untuk bagian pintunya guys 12345 nice nih sakit banget coy aduh bisa pelan-pelan guys kok enggak bisa meninggal kita guys ya 123454 blok kita tarik sebentar kita tarik bagian sebelah sini lagi kita tarik sebanyak 6 lagi 12345 ini kan tinggi ini 636 ya guys ya oke gua coba turun-turun sini aja lalu kita kasih 4 blok lagi 1234 nah sebelah sini kita bakal kata kasih yang namanya itu waktu lagi 12345 nice lalu sebelah sini kita kasih darah sebanyak mungkin segini 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 guys terkasih lagi sebanyak 512345 oke kita lihat dulu guys apakah sudah pas semuanya seperti katanya sudah pas guys ya dan sekarang gua bakal coba kasih yang namanya itu aku bakal coba bikin ini dulu nah gua bakal coba kasih yang namanya itu ini wakplank seperti ini oke seperti ini guys kita kasih wakplank dulu terus bahas ini juga dan sebelah sini juga guys nanti ini untuk untuk lantai juga guys gua bakal coba bikin banyak dulu ya mana nih ya nih ya gua bakal coba bikin banyak dulu seperti ini nice selalu kita bakal coba buat seperti ini untuk lantainya oke nice Oke seperti ini dan ya mungkin seperti ini guys untuk bagian dalamnya dan mungkin sekarang gua bakal coba timelapse-in aja guys ya seperti biasa karena gua takut kelamaan juga karena durasi kita juga terbatas gitu kan untuk masalah bikin video ini bagi kalian tuh nggak bosen juga nonton video kaguman gitu guys ya dan ya selamat menikmati timelapse-nya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati